Halo guys, perkenalkan nama saya Devina Ule Putri, saya mahasiswa dari Stikkes Mitra Keluarga, Prodi S1GZ. Saya disini ingin melakukan ujian praktikum, ilmu bahan pangan, tentang menganalisis sifat fisik pada unggas, daging, ikan, dan udang. Selamat menaksikan! Bahan yang digunakan untuk analisis sifat fisik adalah ikan kembung, potongan ayam bagian dada, daging sapi, dan udang. Pengamatan sifat fisik yang pertama adalah pada ikan. Ikan terlihat dari matanya masih segar, kemudian insangnya masih berwarna merah. Teksturnya, bila ditekan, akan kembali semula dan beraroma amis. Yang kedua yaitu daging ayam bagian dada. Daging ayam terlihat segar karena daging ayam berwarna merah muda. Daging ayam beraroma, segar, dan tidak bau busuk. Untuk tekstur daging ayam, yaitu padat dan kenyal. Yang ketiga yaitu daging sapi bagian khas dalam. Daging sapi terlihat segar karena daging sapi berwarna merah, beraroma khas daging sapi untuk tekstur, dat dan kenyal. Yang keempat yaitu udang. Udang terlihat segar karena kulitnya belum berwarna merah, beraroma amis, tidak berbau busuk, dan kepalanya masih merekat pada tubuh udang. Inilah berat tanpa tulang pada daging ayam, daging sapi, ikan, dan udang. Kemudian direbus hingga 10-15 menit. Untuk ikan, daging ayam, dan udang, direbus hingga 10-15 menit. Dan untuk daging sapi, direbus selama 20 menit. Setelah semua bahan direbus, pengelamatan selanjutnya untuk ikan beraroma amis, dagingnya berwarna putih kecoklatan, bertekstur lunak, dan rasanya gurih. Untuk udang, beraroma khas udang, dagingnya berwarna putih kecoklatan, bertekstur keras, dan rasanya gurih. Untuk daging ayam, beraroma khas daging ayam, dagingnya berwarna putih kecoklatan, bertekstur sedikit keras, dan rasanya gurih. Yang terakhir, daging sapi, beraroma khas daging sapi, dagingnya berwarna abu-abu kecoklatan, bertekstur keras, dan rasanya gurih. Itulah hasil pengelamatan setelah direbus pada ikan, daging ayam, daging sapi, dan udang. Pembahasan Yang pertama, pembahasan pada ikan. Kandungan vitamin pada ikan, yaitu vitamin A dan vitamin D. Perubahan pasca panen pada ikan. pH ikan yang masih segar adalah 6,0 sampai 6,5, dengan batas ikan yang dapat dikonsumsi pada pH 6,8. Sedangkan ikan yang rusak mempunyai pH 7,0 atau lebih. Selanjutnya, perbedaan ciri ikan segar dan tidak segar. Ciri ikan segar yaitu kenampakan ikan, cerah, terang, tidak berlendir, dan mengkilat. Aroma ikan, amis segar. Mata ikan, tidak berlendir. Sisik ikan, terlihat melekat kuat di tubuh ikan. Mulut ikan, terkatup. Insang berwarna merah cerah. Daging ikan, kenyal, masih dalam kondisi lentur. Tubuh ikan, apabila dimasukkan ke dalam air, akan tenggelam. Sedangkan ciri ikan tidak segar, yaitu kenampakan ikan, terlihat kusam, berlendir. Aroma ikan, busuk, menyengat, dan asam. Mata ikan, cekung, dan terlihat masuk ke dalam rongga mata. Sisik ikan, terlihat kusam. Sisik mudah lepas. Mulut ikan, terbuka. Insang ikan berwarna merah gelap dan kecoklatan. Daging ikan, lunak atau tidak kenyal. Tubuh ikan tidak segar, terapung di permukaan air. Pembahasan pada daging ayam. Kelembapan lingkungan tempat penyimpanan daging ayam. Kondisi penyimpanan karkas ayam sebaiknya mempunyai pH 87%, sehingga pengeringan permukaan dapat mencapai 2-4% dari berat karkas. Kondisi seperti ini akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya, perbedaan ciri ayam segar dan ayam tidak segar. Ciri ayam segar yaitu, yang pertama, saat dipotong, daging masih mengeluarkan darah. Yang kedua, permukaan kulit ayam mulus tanpa cacat. Yang ketiga, serat daging halus. Yang keempat, warna lemak kekuning-kuningan. Yang kelima, beraroma agak amis, bahkan ada yang tidak berbau. Yang keenam, daging berwarna merah muda. Sedangkan ciri ayam tidak segar, yang pertama, daging ayam berwarna kebiruan dan pucat. Yang kedua, pada bagian kepala atau leher ayam terdapat bercak-bercak darah. Yang ketiga, daging berwarna merah kehitaman. Yang keempat, daging tidak mengeluarkan darah. Yang kelima, kulit ayam tampak memar dan kebiruan. Yang keenam, aroma daging, ayam tidak sedap. Selanjutnya, pembahasan pada udang. Perbedaan antara udang segar dan tidak segar. Ciri-ciri dari udang segar yaitu, yang pertama, kulitnya masih segar dan keras. Yang kedua, kepala masih kuat melekat pada tubuh udang. Yang ketiga, kulitnya belum berwarna merah. Sedangkan ciri udang tidak segar, yang pertama, kulitnya terlihat tidak segar dan sudah lunak. Yang kedua, kepala dengan tubuhnya sudah terpisah. Yang ketiga, beraroma busuk. Pembahasan yang terakhir, pada daging. Kandungan gizi daging, Yang pertama, daging berlemak sedikit yang terdiri atas 21% protein, 73% air, 5% lemak, dan 1% abu. Yang kedua, semakin tinggi lemak. Air dan protein semakin rendah. Penyimpanan dingin pada daging. Yang pertama, pembungkusan dengan plastik dapat mengurangi penguapan air dan kontaminasi. Yang kedua, bakteri pantogen tidak tumbuh dengan baik pada suhu di bawah 3 derajat Celcius. Yang ketiga, pada suhu ini, daging segar dapat bertahan hingga 5-7 hari. Yang keempat, pada suhu min 18 derajat Celcius, daging sapi dapat disimpan 6-12 bulan. Daging kambing, 6-9 bulan. Dan sosis, 2 bulan. Pembahasan selanjutnya, perbedaan antara daging sapi segar dan tidak segar. Daging sapi segar yaitu, Yang pertama, daging sapi berwarna merah muda. Yang kedua, beraroma khas daging sapi. Yang ketiga, teksturnya kenyal dan padat. Yang keempat, daging berserat halur. Sedangkan daging sapi tidak segar, Yang pertama, warna daging kebiruan. Yang kedua, beraroma busuk. Yang ketiga, daging berlendir dihinggapi lalat. Yang keempat, tempat penjulannya cenderung tidak higienis. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.